bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini alhamdulillah mudah-mudahan kalian tetap sehat semangat dan ceria kita berjumpa lagi di pembelajaran kelas 6 bersama Bu Evi seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai kita berdoa dulu kita membaca suratul khatihah dan membaca doa sebelum belajar mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan barokah ilmunya ilah hadratin nabil mustafa sayyidina muhammadin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa duriatihi wa duriatihi sa'ulillahi la'umul fatihah a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina swiratul mustaqim swiratul ladhina an'amta alayhim wairil ma'udubi alayhim walabdulin raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah wa rasulah rabbi sidhni ilma warizukni fahma wajalani minas solihin amin ya rabbal alamin baik anak-anak kita hari ini akan belajar pelajaran IPA dengan KD 3.7 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari di minggu sebelumnya kalian sudah belajar bersama Bu Huyuni tentang rotasi dan revolusi bumi sekarang bersama Bu Evi kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari nah apa sih gerhana matahari itu? gerhana matahari terjadi ketika matahari bulan dan bumi ini berada pada satu garis jadi sejajar kemudian gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru bulan baru ini adalah setelah bulan purnama gerhana matahari total berlangsung selama kurang lebih 6 menit jadi gerhana itu tidak lama anak-anak tidak sampai 1 hari hanya hitungan menit bahkan yang paling lama mungkin jam itu pun hanya 1 jam atau 2 jam ya nah posisinya seperti ini ada matahari bulan dan bumi jadi terjadi gerhana matahari apabila susunannya atau urutannya pada orbit bumi itu ada matahari bulan dan bumi kenapa terjadi gerhana karena sinar matahari yang menyampai ke bumi tertutup oleh bulan ya jadi dengat-dengat gerhana matahari itu posisinya matahari dulu yang tengah bulan kemudian bumi dan terjadi gerhana karena sinar matahari menyinari bumi itu terhalang oleh bulan berikutnya macam-macam gerhana matahari yang pertama gerhana matahari total gerhana matahari ini adalah matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan disebabkan bulan berada dekat ke bumi dalam orbit bujurnya gerhana matahari total hanya dapat dilihat di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan umbra kemudian apa itu umbra umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang umbra itu adalah wilayah tengah yang harusnya sepenuhnya tersinari oleh sinar matahari ada lagi satunya adalah penumbra 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 adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya terhalang yang menghasilkan bayangan kabur sehingga bayangannya tidak segelap umbra jadi tidak sepenuhnya karena penumbra itu bukan yang terkena langsung ini gambar gerhana matahari total terlihat ya anak-anak ada matahari ada bulan ada bumi nah yang wilayah yang tengah antara bulan dan bumi yang berwarna hitam itu wilayah umbra sedangkan wilayah yang bermana jingga ada di atas dan bawahnya wilayah yang berwarna hitam itu disebut penumbra atau bagian bawah dari umbra lanjut yang kedua adalah gerhana matahari sebagian namanya gerhana matahari sebagian berarti yang tertutup bulan hanya sebagian gerhana ini terjadi pada saat posisi bumi berada di penumbra bulan nah seperti ini jadi buminya sudah bergeser agak ke bawah atau agak ke atas jadi yang yang tadi yang lurus di daerah umbra itu terkena gerhana matahari total yang di daerah penumbra yang di daerah sebagian atas dan bawahnya terkena gerhana matahari sebagian kita lanjut dengan gerhana matahari cincin gerhana matahari cincin terjadi jika matahari tidak tertutup sepenuhnya oleh bulan itu bisa terjadi karena bulan berada di jarak terjauh dari bumi sehingga bulan akan tampak lebih kecil dan tidak menutupi matahari sepenuhnya gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari kecuali tepi terluar matahari yang tetap terlihat sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan nah seperti ini sebentar pindah kamera dulu nah jadi gerhana matahari cincin itu kalau kita lihat ini ya jarak bumi dan bulannya menjauh nah akan tetapi tetap di satu garis lurus sehingga tetap terjadi gerhana tapi tidak tertutup sepenuhnya hanya tengahnya ini lihat nah seperti itu jadi yang ditutup oleh bulan hanya tengahnya akan tetapi pinggirnya masih terlihat sinar matahari akhirnya membentuk seperti cincin makanya disebut sebagai gerhana matahari cincin nah sekarang kita lanjut ini ada perbedaan antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin wilayah yang disinari atau yang terkena gerhana itu tetap sama akan tetapi perbedaannya hanya di kalau gerhana matahari total jarak bulan dan bumi ini mendekat akan tetapi kalau gerhana matahari cincin jarak antara bulan dengan bumi menjauh oke sampai sini insya Allah paham ya anak-anak kalau tidak paham nanti diulang ke depan lagi kita lanjut sekarang kita masuk apa itu gerhana bulan yuk kita belajar gerhana bulan terjadi ketika matahari bumi dan bulan berada pada satu garis gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama seperti ini anak-anak ilustrasinya matahari bumi dan bulan berada pada satu garis sejajar kalau tadi gerhana matahari urutannya adalah matahari bulan dan bumi sedangkan gerhana bulan matahari bumi dan bulan kenapa dikatakan gerhana karena cahaya matahari yang menyinari bulan terhalang oleh bumi sehingga bulan tidak mendapatkan sinar matahari dan menjadi gelap itu dikatakan gerhana kita lanjut macam-macam gerhana yang pertama adalah gerhana matahari total gerhana oh maaf maksud berhati gerhana bulan gerhana bulan total gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada pada bayangan umbra atau ketika bulan seluruhnya tertutup bayangan bumi nah tadi sudah ada kan yang namanya wilayah umbra dan penumbra sama di gerhana bulan juga seperti itu wilayah umbra adalah wilayah yang langsung terkena sinar matahari wilayah penumbra adalah sebagian wilayah yang terkena matahari nah seperti ini yang dinamakan gerhana bulan total ya gerhana bulan total itu artinya sinar sinar matahari tidak bisa menembus bumi sehingga bulannya tidak mendapatkan sinar matahari kalau bulan tidak bisa mendapatkan sinar matahari artinya bulannya tidak bisa bersinar karena bulan adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya ya dengat-dengat cahaya bulan yang tampak yang kita lihat setiap malam adalah cahaya matahari yang memantul mengenai bulan nah dikatakan gerhana itu artinya bulannya tidak dapat matahari tidak dapat cahaya matahari karena tertutup apa kalau gerhana bulan tertutup oleh bumi kita lanjut sekarang masuk ke gerhana bulan penumbra gerhana bulan penumbra terjadi saat posisi matahari bumi dan bulan tidak persis sejajar hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi akibatnya saat gerhana terjadi bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama jadi dia sudah bergeser agak ke bawah atau agak ke atas dari daerah umbra ini disebut gerhana bulan penumbra seperti ini gambarnya bulannya yang dipanah Bu Evi itu posisi bulannya posisi bulannya sudah di daerah penumbra sehingga sebagian terkena sinar matahari sebagian lagi tertutup oleh sinar matahari kita lanjut ke gerhana bulan sebagian gerhana bulan sebagian atau kita sebut sebagai parsial hanya sebagian permukaan bulan saja yang terhalang oleh bumi dan tidak mendapatkan cahaya matahari hal ini membuat bulan terlihat seperti bulan sabit atau bulan setengah pada gerhana bulan sebagian sekitar lebih dari 50% permukaan bumi masuk ke umbra contoh gambarnya seperti ini sebentar bu evie geyser dulu kameranya nah seperti itu anak-anak jadi yang kalian perhatikan adalah posisi bulannya posisi bulannya itu berada di garis penumbra kalau di garis penumbra belum masuk penumbra perbatasan antara umbra dan penumbra paham ya bedanya kalau penumbra tadi kan di daerah yang sudah diarsir agak naik atau agak kebawah di daerah yang diarsir akan tapi kalau gerhana bulan sebagian ini ada di garis di tengah tengahnya itu oke nah kita masuk ke kesimpulan sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah gerhana matahari terjadi saat matahari bulan dan bumi dalam kondisi yang sejajar oke ingat-ingat urutannya matahari bulan dan bumi gerhana matahari terjadi karena sinar matahari yang terhalang oleh bulan yang berikutnya gerhana bulan terjadi saat matahari bumi dan bulan dalam kondisi yang sejajar atau satu garis kembali ingat-ingat urutannya gerhana bulan harus bumi yang di tengah jadi matahari bumi dan bulan kalau gerhana matahari bulan yang di tengah oke gerhana bulan terjadi ketika sinar matahari terhalang bumi sehingga bulan tidak mendapatkan cahaya nah sampai sini paham anak-anak mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bisa dimengerti apabila kurang dimengerti bisa menghubungi bapak ibu guru kalian di sekolah bisa langsung konsultasi ya baik pembelajaran hari ini Bu Evi akhiri ya Bu Evi tetap berpesan selama kalian belajar di rumah tetap utamakan disiplin waktu dalam ibadah belajar dan membantu orang tua kemudian belajar sungguh-sungguh supaya mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan terakhir tetap jaga kesehatan dan rutin berolahraga karena kita tetap hidup di masa pandemi kita tidak tahu kapan kita bisa terserang virus akan tetapi kita masih bisa mencegah supaya kita tidak terserang virus mungkin itu saja pembelajaran Bu Evi hari ini Bu Evi Akhiri pembelajaran hari ini sebelum Bu Evi Akhiri kita membaca doa akhir pembelajaran yaitu surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asri Innal Insan Lafiyah Husrin Illa Illa Ladina Amanu Wa Amilus Wali Hati Watawas Sobil Hakki Watawas Sobri Amin Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ingat anak-anak kelas 6 sebentar lagi kalian ujian kalian pelajari lagi video-video guru-guru kalian yang di sebelum-sebelumnya dan pelajari apa yang sudah kalian kerjakan semoga kita semua mendapatkan nilai yang memuaskan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh